Halo, berjumpa lagi di Arli Channel Di kesempatan kali ini kita akan coba menyaksikan Ada 10 tempat wisata yang populer yang ada di Indonesia Jadi, Indonesia ini sangat banyak tempat wisatanya Yang buat teman-teman ataupun saudara-saudara yang dari luar negeri Negara tetangga, ini wajib teman-teman kunjungi Kenapa? Inilah potensi alam yang ada di Indonesia Jadi, sebagai orang Indonesia bangga dengan wilayah sendiri Oke, baik mari kita tonton videonya Seperti apa Semoga bermanfaat Oke, yuk Top 10 wisata Indonesia terpopuler Ini diangkat oleh channel Angkat dan data channel Oh ya, angkat dan data channel ya Oke, jadi buat teman-teman Jangan lupa juga diberikan support buat channel ini Wow Wow Ya Halo, halo, hai Halo, halo, hai Oke Oke Dan jika ada sejumlah tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia Nah, jadi sebenarnya tempat-tempat wisata di sini teman-teman ini sudah lama tersedia Tapi, dan ini tempat wisata ini sering dikunjungi oleh para wisatawan Jadi, buat anda yang para wisatawan yang belum berkunjung di tempat ini Sayang sekali kalau main di Indonesia tidak berkunjung di tempat wisata ini teman-teman Karena banyak hal, banyak tempat baru yang harus memberikan kenangan, pesan-pesan yang nanti bisa ditemukan di tempat tersebut Oke, kita lanjut lagi Ini dikenal sebagai tempat wisata terpopuler Ya Ada beberapa tempat yang pertahan sebagai destinasi wisata Indonesia populer di Indonesia Oh, oke Ada juga beberapa tempat baru yang dulu barangkali saja tak begitu populer Namun, berkat adanya teknologi informasi seperti sosial media Akhirnya wisata-wisata Indonesia ini semakin tersebar luas dan diketahui banyak orang Oke Wow Mencungi para pelancong, baik lokal maupun manca negara Wow Keindahan tempat wisata ini ditunjang dengan kebudayaan setempat yang unik dan menarik Flora dan fauna, kuliner khas, dan lain sebagainya Jadi, teman-teman di sini yang ditawarkan tempat wisata Indonesia itu Banyak hal yang penawaran yang ada di lokasi masing-masing daerah Contoh seperti ada flora dan fauna Kemudian ada kuliner, kemudian dan lain sebagainya ya Jadi, inilah keuntungan kalau berkunjung di tempat wisata yang ada di Indonesia ini Oke Ayo kita lanjut lagi untuk menyaksikan video ini Menarik perhatian banyak orang Sahabat angka dan data, inilah top 10 wisata Indonesia terpopuler Oke Sudahkah kalian mengunjunginya? Belum Saya sudah belum, tapi belum semua Wow Wow, ini teman-teman Tempat wisata paling diurutkan dari channel ini Yang pertama itu, yang terakhir paling menung top 10 itu adalah Danau Toba yang ada di Sumatera Utara Ya, ini teman-teman wajib harus kunjungi dan wajib harus sehingga di sana Wah, begitu indahnya Danau Toba itu teman-teman Oke, kita coba lihat apa saja sih yang ada di atau seperti apa wisata yang ada di Danau Toba Terbesar di Indonesia Wow Terbesar di Asia Tenggara Ah Lentuk dari letusan gunung berapi, Danau Toba menjadi danau kategori danau vulkanik terbesar di dunia Suasana danau begitu asli dengan Jadi, teman-teman Danau Toba itu ternyata danau yang terbesar di Indonesia Dan danau ini juga bukan termasuk kategori besar se-Asia Tenggara Nah, begitu sebesar apa itu ya Itulah teman-teman, makanya teman-teman harus berpunyai di sana Supaya teman-teman tahu seperti apa Wow, begitu luas Bahkan bukan hanya di Indonesia, dia besar danau ini Tapi di seluruh Asia Tenggara Keren, pasti banyak di sana Pesan-pesan baru yang kalau kita di Sabar berkunjung ke sana Yuk, lanjut lagi Pulau Samosir di tengahnya Luas Danau Toba ini lebih dari 1145 km persegi Wow Dengan kedalaman 450 meter Danau Toba memiliki sejumlah tempat wisata dan atraksi Dan menarik untuk pelancong kunjungi Ya Sebut saja Festival Danau Toba dan Geopark Danau Toba Wow, ada Pak Jokowi Guys Ternyata Presiden Indonesia itu sudah Berkunjung ke sana Dan inilah foto bersama ibu presiden Ibu Ya istrinya Jokowi, saya lupa namanya Oke teman-teman Jadi di sana itu Di Danau Toba itu Teman-teman bisa menyaksikan berbagai Tariah daerah Kemudian Di suasana geografisnya Wow Lanjutkan Oke Lanjut Sembilan Candi Borobudur Jawa Tengah Oke teman-teman Nomor 9 Yaitu Candi Borobudur Nah Siapa yang gak tau Candi Borobudur Seluruh Indonesia pasti tau Yang namanya Candi Borobudur Teman-teman Oke Kita coba lihat Apa yang ada di Candi Borobudur Oke Candi Borobudur merupakan Salah satu Candi peninggalan Tertua di Indonesia Wow Dan sudah diakui sebagai Keajaiban dunia Wow Candi Borobudur ini merupakan Candi bersejarah Milik umat Buddha Yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah Oke teman-teman Candi Borobudur ini adalah Candi tertua yang ada di Indonesia Dan sudah Diakui oleh dunia Ya Bukan hanya pengakuan Saseh Tenggara tadi ya Tetapi diakui oleh dunia Kawasannya Candi Borobudur ini Adalah Candi yang Salah satu Candi Peninggalan Buddha Di zaman dulu Yang berlokasi Atau Di wilayah Jawa Tengah Jawa Tengah Di Magelang Nah Buat teman-teman yang Mau berkunjung ke sana Ya cari aja di Apa Di peta Atau di Apa Denanya Indonesia Itu bagian Magelang Di mana Atau daerah mana Oke teman-teman Kita lanjut lagi Ternyata Candi Borobudur ini Peninggalan Jaman dulu Yang berlokasi di Magelang Jawa Tengah Oke lanjut Seperti Atau daerah Seperti Atau daerah Candi ini Merupakan Candi peninggalan Buddha yang Sangat besar Di dunia Teras di atas Berbentuk bulat Wow Dengan deretan Setupah berbentuk lonceng Berisi patung Buddha Ternyata banyak sekali Wisatawan lokal Atau bahkan Wisatawan mancanegara Yang datang Untuk menikmati Objek Wisata ini Biasanya Mereka datang Ke Candi Borobudur ini Mengambil Kesempatan Untuk mengabadikan Berbagai peninggalan Bersejarah Yang ada di sana Nah Jadi teman-teman Para pelancong Ataupun Para wisatawan Yang datang Di lokasi ini Biasanya Mereka mengabdikan Berbagai Peninggalan Peninggalan Yang ada di Candi Borobudur Maksudnya Di sini Adalah Berfoto Kemudian Bikin video Bikin konten Atau apa Ini tepat sekali Di tempat ini Ya Oke teman-teman Kita lanjut Sekarang Nomor Delapan Wow Oke Wow Keren Keindahan Pianemo Telaga Bintang Dan pulau Misolnya Ini Wow Bikin terpanat Berlokasi di Papua Barat Salah satu destinasi Andalan Indonesia Ini Wow Banyak ikannya Guys 500 pulau 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 Kecil Pulau Karang Serta Beting Yang mengelilingi Empat pulau Utama Yaitu Waigel Batanta Salawati Dan Bison Jadi teman-teman Ini Raja Empat Ya Raja Empat Itu Sekarang Sudah Sangat Popular Ya Yang ada Di Bagian Wilayah Indonesia Tepatnya Tempatnya Itu Di Daerah Wilayah Papua Barat Nah Jadi Disini Di pulau Ini Selain Apa Tatanan Letak Geografisnya Juga Pulau-pulau Kecilnya Itu Sangat Indah Sekali Karena Kenapa Karena Ada Disana Berbagai Terumbu Karang Jenis Ikan-ikan Yang Unik Unik Jadi Sehingga Membawa Suasana Terjibur Oke Buat Teman-teman Ini Luar Biasa Wajib Kesana Kita Lanjut Teman-teman Wow 500 Teman-teman Wow 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 Membuat Raja Ampat menjadi situs fantastis bagi para penyelam atau snorkelar Oke teman-teman Jadi kalau ke pulau Raja Ampat itu Bukan hanya beberapa jenis ikan Tapi ribuan Ada 1.200 jenis ikan Artinya yang memang beragam sekali jenis ikan Wow keren Jadi itulah kehidupan ikan-ikan di sana Karena kenapa banyak terubuk kare yang hidup di sana Oke kita lanjut 7. Pulau Derawan, Kalimantan Timur Pulau Derawan Pulau Derawan ada di Kalimantan Timur Derawan Permata Cantik dari Kebupaten Berau, Kalimantan Timur ini Pamornya tengah naik dalam beberapa tahun Terakhir Personanya disebut-sebut menyamai persona Raja Ampat Wow 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 Teman-teman Nah di tempat wisata yang satu ini Itu yang ada Di Kalimantan Timur Di Kalimantan Timur Kita bisa berenang langsung dengan ikan Iyuh Nakutkan Tapi asik Burunya aman kali Gak mungkin Bisa berenang tanpa Udah disurpe terhidang Wow Ada ubur-ubur teman-teman Pulau Sumba Pulau Sumba Wow Nusa Tenggara Timur Ya Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur Oke Keindahan dan persona alam Sumba begitu menyihir Para pelancong manca negara Wow Sejumlah figur seperti David Beckham dan Jennifer Lawrence Bahkan pernah datang ke tempat ini Wow teman-teman Ini di Sumba itu bukan menyungguhkan pulau ataupun sungai ataupun apa tapi alam Nah ini sungguh luar biasa ya Oke kita lanjut teman-teman Sudah banyak artis-artis luar negeri yang sudah singgah disana Pesona Sumba ada pada landscape perbukitan Sabana yang unik Sekarang bolong di pantai Dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari Wow Untuk lagi budaya setempat yang begitu kaya Terdapat sembilan destinasi yang harus sahabat angka dan data lihat dan rasakan pengalaman Nah teman-teman disini di tempat Sumba Di wilayah Sumba ini Buka banyak keindahan alam yang ada Dan ada juga jenis wisata sembilan jenis wisata lainnya teman-teman yang bisa dilihat Keren Nah ini apa nih di Kawa Ijen Jawa Timur Wow 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 teman-teman Ternyata ada api biru Yang biasa kita lihat api merah teman-teman Tapi di Indonesia Wisata Indonesia ada Ada api biru Ada api biru teman-teman Bahkan hanya dua di dunia ini Wah Empat Indonesia ini Canggih Cagar biosfer Wow Danau Ijen terbentuk dari proses letusan gunung Ijen Yang kemudian dipenuhi air Wow Pada danau Ijen memiliki tingkat keasaman tinggi Kawa Ijen menawarkan keindahan panorama alam Wow 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 Indah sekali teman-teman Jadi disana ini di Jawa Timur itu Selain api biru Yang apa Menyajikan api biru Juga Apa Juga tempat wisata yang Wah Keren Gunung Bromo Jawa Timur Gunung ini sangat bagus teman-teman Gunung Bromo Salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa Oke Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan bandar udara Abdul Rahman Saleh Untuk bisa menikmati keindahan Bromo Sahabat angka dan data harus beristirahat cukup Pasalnya kalian harus berangkat subuh Wow Untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbi terbaik di Pulau Jawa Wow Sebelum berangkat Pastikan kalian Banyak wisatanya Karena udara akan cukup dingin di Pulau Lomo nanti Wow Dingin Mantap Keren 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 teman-teman Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat Wah Ini Ini Pulau Lombok Ini yang luar biasa Pulau Lombok Juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia Khususnya Tiga gili yang terkenal di mancanegara Wow Gili sendiri Berarti pulau kecil Ketiga gili yang tersohot ini adalah Gili Terawangan Gili Menoh Dan gili air Gili Terawangan Gilir air Dan gili menoh Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah Snorkeling Menyelam Dan berselancar Wow Di gili air Sahabat angka dan data dapat menyelam Dan melihat kehidupan bawah laut yang unik Wow Nah teman-teman Kalau di Lombok itu Kalau teman-teman mau Menikmati Rekreasi Di bawah air Nah disini lo Teman-teman di Lombok Di air Lebih berwarna Dibanding dua gili lainnya Wow Sedangkan di gili menoh Gili menoh Hmm 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 Sementara pada gili terawangan Gili terawangan Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di pulau ini Oke Kalian bisa menjajal berbagai kuliner khas Satu kuliner Antraksi wisata Wow Keren Lombok Dua Labuan Bajo Labuan Bajo Nah Ini Labuan Bajo Barusan kemarin Pajok Puli Presiden RI Republik Indonesia Bertunjuk ke sana Dan kalau gak salah Tempat lokasi balap itu Ya ada Daerah sekitar situ Oke teman-teman Kita lanjut nontonnya Disaksikan terus Terkenal akan pulau komodonya yang mendunia Wow Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis Namun Kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung Beberapa tahun terakhir Pesona Labuan Bajo Mulai menarik perhatian manca negara Wow Terbukti dengan datangnya para pesohor dunia ke tempat ini Iya 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 Sempat saja Arian Robben Valentino Rossi Dan Wienert Paltrow dan lainnya Wow teman-teman Kesana itu Sempat juga Valentino Rossi Siapa yang gak kena Valentino Rossi Pembalap dunia Pesona Labuan Bajo Tidak hanya terletak Habitat hewan kurba komodo Salat angka dendat Kita juga akan takjub Saat mendaratkan kaki di pulau padar Yang menyerupai lokasi syuting Pulau Jurassic Park Selain itu terdapat juga pink beach Pantai dengan pasir putih Yang jika terkena air Akan berubah warna Wow Kemudian ada pulau kanawa Disana ada Pulau Kalau terkena kaki kita itu berubah warnanya Wah luar biasa Apa itu teman-teman Semakin penasaran Kepengen 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 kesana Wow Luar biasa Oke teman-teman Ini video terakhir Satu pulau Bali Wow pulau Bali Oke Pulau Bali Siapa yang gak kenal pulau Bali Tumat Bali itu sudah tidak asing lagi Bali itu sudah tidak asing lagi teman-teman Wisatawannya Tempat pariwisatannya Luar biasa Oke Jadi Teman-teman Main kesana Sehingga di Bali Luar biasa Oke Oke Wow Wow Oke Wow Wow Nah artinya Budaya lokal dengan budaya Orang Luar negeri itu bisa menyatu ketika Nah ada kesana Kenapa? Emang Salah satu Yang membuat Kenyamanan buat Pengunjung itu adalah ya Harus Saling menghormati Ya Oke Dan disini banyak juga tempat Candi-candi Luar biasa Selah satu wilayah di Indonesia yang terkenal Dengan panorama matahari terbenamnya Wow Panorama Wow Wow Oke Nah itu teman-teman Sepuluh tempat wisata yang ada di Indonesia Ya Yang terakhir adalah Yang pertama adalah Bali Dan ke-10 itu adalah Danokoba Jadi buat teman-teman yang belum berkunjung ke sana Bisa berkunjung Silahkan menikmati wisatanya Ya Oke Oke teman-teman Jadi Channel ini dipersembahkan oleh Angka dan data channel Jangan lupa untuk di subscribe Beri video Di share Agar konten Atau agar Angka dan data channel ini semakin berkembang Dan memberikan Informasi-informasi terbaru buat kita Oke guys Selamat menikmati Hari-harinya Semoga Aktifitasnya berjalan lancar Amin Selamat menikmati